saya mau menyampaikan satu kabar yang baik bahwa ternyata buku sudah pre-order jadi bisa lewat panora juga ya yang mau beli iya dong, iya dong ini bukunya ini bukunya ini saya nanti di video kelihatan ini kalendernya dan untuk pre-order ini ini terbatas sepertinya ya pre-order sampai tanggal 15 Januari selain harganya di diskon banyak juga mendapat ini nih satu, apa itu? kompas kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya gitu ya jangan perkiraan karena perkiraan bisa jadi masalah betul betul, jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian mencelaka kantor itu bukan tujuan kita betul sekali jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya begitu lah silahkan lo bisa kirim ke nomor WA kami 0812-1129-200 bagi anda yang ingin mesen supunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya begitu, sip selamat menikmati show lag di bulan Imlek yang lalu potensi anda diramalkan menurun mudah-mudahan itu tidak terjadi dan di bulan yang satu ini potensi anda diramalkan terdongkrak tinggi kembali bahkan kalau bulan Imlek yang ke-12 ini anda siasati dengan baik dan benar maka tahun kerbau logam Imlek 2572 yang akan kita jelang nanti itu betul-betul akan menjadi tahun milik anda yang bersyaulat oleh sebab itu tolong dipedulikan benar apa-apa saja yang patut anda camkan di bulan Imlek ini keseimbangan benak dan kedisiplinan yang makin mudah diwujudkan tentu akan berkontribusi positif bagi eksistensi dan peningkatan aktivitas jadi yang patut anda utamakan adalah bagaimana benak anda bisa seimbang dimana kemampuan berolah logika dan bernaluri merupakan parameternya dan apabila kedisiplinan pun anda pedulikan benar maka eksistensi anda menguat aktivitas anda pun akan semakin berkelancaran oleh sebab itu maka keteguhan hati pun patut mengawal sepak terjang anda tidak perlu ragu anda harus berteguh maka sepak terjang anda akan mulus apabila tidak justru peluang di depan mata pun dikhawatirkan lepas tidak kelihatan hilang dari genggaman jadi anda harus teguh hati supaya peluang di depan mata tidak ada yang lolos dan peluang tersebut bukan peluang yang sedikit karena seperti tadi disampaikan akan memuncak kembali tidak ada salahnya menuntut diri berbuat lebih anda harus berani menuntut diri anda berbuat lebih ya kalau perlu agresifitas anda anda tingkatkan betul-betul ya asalkan ketersediaan sumber daya memungkinkan jadi kalau ketersediaan sumber daya tidak memungkinkan atau anda telah mencapai di penghujung kemampuan anda mengelola jangan anda paksakan lagi sebab apabila anda paksakan dikhawatirkan yang terjadi adalah hal yang sebaliknya nah kalau ini bisa anda kendalikan benar maka seperti tadi disampaikan korelasinya bagi tahun kerbau logam Imlek 2572 yang berhentang waktu 12 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 tentu akan baik sekali kenapa? karena keteguhan hati anda akan meminimalkan kemungkinan terjadinya nilak setitik rusak susu sebelanga artinya kekeliruan kecil meniadakan semua kebaikan kalau anda tidak berteguh hati tapi kalau anda berteguh hati semua hal yang jelek tadi akan menghilang dengan sendirinya nilak setitik rusak susu sebelanga merupakan satu kalimat pada kiat sukses show ulang pada buku tahun kerbau logam Imlek 2572 yang apabila anda pedulikan benar maka keberuntungan anda akan memuncak dengan luar biasa pada tahun tersebut tetapi sebelum mencapai tahun tersebut menangkanlah dahulu keberuntungan pada bulan Imlek yang ke-12 ini yang berkata kuncikan ketersediaan sumber daya bumbungkan sejuta keberhasilan jadi sumber daya anda jangan anda boroskan untuk hal-hal yang bersifat sekunder tapi utamakanlah semua untuk hal-hal yang bersifat primer maka keberhasilan anda akan membumbung ya hingga ke langit tertinggi luar biasa Sio Kuda di penghujung tahun ini dilamalkan memperoleh angin segar ya walaupun pemuncakannya tidak sesignifikan yang anda harapkan tetapi rasanya cukup memuaskan yang penting anda patut menyimak apa yang saya sampaikan ini agar anda tidak salah langkah pantang mundur tahan banting sudah pantas dikedepatkan sepanjang keselarasan benak selalu terfokus pada hal-hal yang positif dengan kata lain kalau anda tidak mungsang-mangsing orang bilang tapi anda selalu stabil dalam berpikir stabil dalam bernaluri dan semuanya itu anda fokuskan kepada hal-hal yang positif maka sikap anda untuk pantang mundur dan tahan banting pasti diramalkan pasti akan memperoleh hal-hal yang sifatnya positif pula ya karena kendati anda yang bersyokuda masih di landak ciong bulan imlek yang ke-12 ini memberikan banyak kemudahan bagi anda asalkan tentu saja anda manfaatkan dengan baik dan benar karenanya angan obsesif apalagi hingga di luar batas kemampuan patut dihindari ya tau karena masih ciong yang sifatnya obsesif yang terlaluan yang di luar batas kemampuan jangan dulu deh ya apabila tidak jadi kalau anda tetap berpikiran obsesif anda tetap mau menggenjot sesuatu di luar batas kemampuan maka yang dikejar tidak didapat yang di tangan pun dikhawatirkan luput dari genggaman ya jadi bisa banyak kerugian karena keterbukaan anda ingat masih dalam situasi yang berketidakselarasan tolong itu dipahami betul tiada pantangan kerahkan sumber daya asalkan prinsip dan objektivitas tak pernah terabaikan sumber daya boleh anda kerahkan sebatas kemampuan anda ya yang penting anda tetap harus berpegang pada prinsip anda dan objektivitas kalau tidak objektif jangan deh gitu yang dimaksud nah korelasinya terhadap tahun kerbau logam Imlek 2572 adalah kalau anda mampu mengukur kemampuan sehingga tidak terperangkap oleh hal-hal yang buruk maka situasi bagai angan berlalu paham bertumbuk tidak terjadi ya tetapi kalau anda tidak bisa mengukur kemampuan maka apa yang dikhawatirkan pada kalimat pertama kiat sukses siokuda pada buku tahun kerbau logam Imlek 2572 angan berlalu paham bertumbuk dikhawatirkan menjadi kenyataan apa yang dimaksudkan dengan angan berlalu paham bertumbuk apa yang anda perkirakan itu mudah ternyata kok susah yang dilaksanakan jadi itu yang patut anda pedulikan namun untuk bulan Imlek ke 12 ini kata kunci yang patut anda camkan benar adalah bahwa objektivitas amankan manuver tingkatkan keberuntungan jadi anda diminta untuk senantiasa objektif jangan menyimpang daripada hal tersebut show kambing waspadai sikap dilematis jangan sampai menyelinap ke dalam benar sikap dilematis adalah dimana anda dihadapkan kepada dua hal yang kedua-duanya bisa saja bersifat negatif dan harus anda pilih satu mana yang anda tempuh nah karena kedua-duanya itu adalah negatif maka anda harus mewaspadai jangan sampai sikap semacam itu diam-diam merasuk ke dalam benak anda oleh karenanya ketajaman logika pantang dihanyutkan atau terhanyutkan oleh perasaan jadi anda yang bersio kambing harus mengutamakan logika ketimbang perasaan rasa gunda tersinggung terlena patut dipadamkan segera karena kegundahan tidak berkepatutan lagi tersinggung sangat merugikan apalagi terlena kalau anda terlena opini anda pun gampang tergiring oleh pihak lain ketabahan sikap kritis harus dikedepankan jadi anda harus tabah menghadapi semua hal yang disampaikan tadi tetapi sikap kritis tidak gampang percaya harus anda kedepankan betul ya apabila tidak maka prinsip pun takkan berguna lagi jadi kalau anda asal percaya prinsip anda tidak ada guna ya anda sudah kehilangan jati diri anda sendiri oleh karenanya anda harus tabah dan bersikap kritis stabilkan manuver aksi asalkan konsistensi pada kewajiban dan tanggung jawab termantapkan jadi anda tidak perlu mengurangi manuver tapi juga jangan meningkatkannya karena bukan saatnya ya tetapi untuk itu anda harus konsisten terhadap kewajiban dan tanggung jawab anda nah kalau itu bisa anda lakukan maka dampak positifnya tentu akan menjalar hingga ke tahun kerbau logam imlek 2572 padahal di tahun tersebut anda diramalkan sebagai sioyang ciong dan ciongnya terlepas daripada berapa besar jumlah nilai keberuntungan anda relatif sangat besar bahkan pada kalimat pertama kiat suksesio kambing pada buku tahun kerbau logam imlek 2572 dikatakan satu kalimat ya kalimat yang perlu kita antisipasi jangan sampai terjadi belum belum beranak sudah ditimang ya alhasil jangan karena kita terlenah benak kita pun tergiring ke situasi belum beranak sudah ditimang artinya apa maksudnya belum tercapai tapi kita udah merasa senang-senang padahal yang kita hadapi adalah satu tembok yang susah kita tembus jadi tolonglah kita bersikap introspeksi dan jangan belum beranak sudah ditimang nah untuk mengendalikan hal itu tentunya kita harus mampu mengendalikan bulan imlek yang ke-12 ini bahwa kestabilan prinsip mantapkan rutinitas kini dan di kemudian itu kata kucinya ya jadi anda harus bisa menstabilkan prinsip anda agar rutinitas anda bisa termantapkan baik di bulan imlek ke-12 ini maupun di masa kemudian saya mau menyampaikan satu kabar yang baik oke bahwa ternyata buku sudah pre-order wow jadi bisa lewat panoran juga ya yang mau beli iya dong iya dong ini 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 bukunya ya ini bukunya ini saya nanti di video kelihatan ya ini kalendernya dan untuk pre-order ini ini terbatas sepertinya ya pre-order sampai tanggal 15 Januari selain harganya di diskon banyak juga mendapat ini satu apa itu kompas kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya gitu ya jangan perkiraan karena perkiraan bisa jadi masalah sama lain apa ya betul betul jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian menjelakakan itu bukan tujuan kita betul sekali jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya begitu silahkan lo bisa kirim ke nomor WA kami 0812 1129 200 bagi anda yang ingin tentang bukunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya begitu sip Sio Monyet Sio Monyet adalah perlambang kelahiran yang di tahun tikus logam Imlek 2571 diramalkan memiliki potensi keberuntungan yang sangat luar biasa dan tentunya keberuntungan itu patut dipertahankan terus agar berkesinambungan terus hingga ke tahun kerbau logam Imlek 2572 anda yang bersio Monyet pendisiplinan strategi anda akan memantapkan eksistensi dan lompatan sebaliknya aksi coba-coba bisa jadi batu sandungan di luar dugaan anda ini di bulan Imlek ke-12 di penghujung tahun ini memang tergelitik untuk mencoba ini mencoba itu nah kalau kecenderungan itu anda rasakan anda harus benar-benar menjauhinya ya justru anda harus mendisiplinkan strategi anda agar eksistensi anda mantap lompatan anda takkan keliru pula karenanya walau tekat bulat patut diberdayakan sikap angku harus betul-betul disingkirkan jadi selain anda mau coba-coba anda dikhawatirkan menyombongkan diri loh di bulan Imlek ini wah siapa gua gitu kan nah kalau udah siapa gua kan namanya angku nah kalau udah angku tekat bulat anda bisa salah sasaran nanti ya jadi tolong itu diwaspadai benar apabila tidak koreksi keberuntungan pun akan sukar dielakkan jadi kalau anda tidak bisa menyingkirkan keangkuhan anda maka keberuntungan anda bisa tereduksikan padahal potensi anda di bulan ke-12 ini relatif tidak jauh berbeda dengan bulan lalu dimana pemuncakannya luar biasa sangat menggairakan jadi jangan coba-coba diciderai oleh hal-hal yang yang aneh-aneh menjadi ujung toba kemajuan sangat berkeniscaian jadi anda sendiri kalau merasa diri adalah ujung tombak buat kemajuan diri anda itu memang satu hal yang berkepastian ini cahaya kok asalkan apa asalkan anda selalu tegas selalu bijak dan selalu tahan banting nah kalau itu bisa anda refleksikan dan implementasikan dengan baik dan benar maka kedisiplinan strategi anda tersebut akan berkorelasi dengan kondisi anda pada tahun kerbau logam imlek 2572 kelak dimana kedisiplinan strategi yang bijaksana tentu saja takkan abai memikul di bahu menjunjung yang di kepala abai memikul di bahu junjung di kepala merupakan satu kiat sukses pada kalimat pertama kiat sukses siom monyet pada buku tahun kerbau logam imlek 2572 yang artinya anda diharapkan untuk menanggulangi segala permasalahan sesuai aturannya jangan mencelak mencelak ya nah untuk itu kata kunci pada bulan imlek ke-12 yang patut anda upayakan terlebih dahulu adalah keangkuhan abaikan etika dan aturan mereduksi kesuksesan jadi kalau anda angku anda sama saja mengabaikan etika dan aturan dan kesuksesan anda niscaya terreduksikan pula jangan sampai terjadi syo ayam pantang menyerah yang berkedisiplinan yang berkecermatan dan juga bertanggung jawab kini di bulan imlek yang ke-12 ini merupakan jawaban bagi keterbukaan peluang dengan dengan kata lain anda masih merupakan syo yang dilanda ketidakselarasan masih cium tetapi bulan imlek yang ke-12 ini membuka peluang yang baik asalkan anda bersikap pantang menyerah tetapi jangan asal pantang menyerah pantang menyerah yang disiplin pantang menyerah yang mengandalkan juga kecermatan dan juga punya tanggung jawab ya terlebih lagi kalau sikap mengalah makin dimasifkan kenapa saya katakan makin karena sikap mengalah ini toh sudah disampaikan pada bulan imlek yang lalu anda disarankan untuk mengalah nah kalau bulan lalu anda tidak bisa mengalah maka di bulan ini dikhawatirkan hal itu menjadi batu sandungan tetapi walaupun itu menjadi batu sandungan berusaha untuk terus mengalah karenanya kendalikan sumber daya terfokus dan selektif sumber daya anda walaupun ini peluang banyak jangan diobral ya anda harus fokus dan selektif karena pada saat anda ciong begini masih banyak tuh kebohongan kebohongan yang anda harus pilih pilih jangan sampai anda kejeblos dalam satu kebohongan nah kalau itu tidak anda pedulikan anda abaikan maka kerancuan kelola bisa membangkitkan kegelisahan berjangka panjang nah kalau ini gelisah jadi berjangka panjang kan jelek lagi masa sih kita mau membawa kejelekan di tahun yang ciong sampai ke tahun berikut yang tidak ciong jangan sampai itu terjadi nah etos tahan banting pantas dikedepankan ya asalkan kesabaran tidak pernah berkurang sedikitpun anda harus mengalah dan anda patut bersabar barulah anda punya potensi untuk mengedepatkan etos kerja yang tahan banting dan ini tentunya akan berkorelasi pada kepentingan anda di tahun kerbau logam imlek 2572 yang berhentang waktu 12 februari 2021 sampai dengan 31 januari 2022 dimana kalau anda bisa mengendalikan hal tadi maka keberuntungan anda akan memuncak tinggi kalau tidak kan anda harus melakukannya perlahan-lahan lagi ya nah oleh sebab itu anda harus paham bahwa anda harus menghindari kerancuan tata kelola agar anda tidak tersesat bagaikan pelanduk di dalam cerang rimba eh pelanduk di dalam cerang rimba merupakan kalimat pertama kiat sukses siu ayam pada buku tahun kerbau logam imlek 2572 yang bermakna kegelisahan sangat ketakutan hingga kehilangan akal jangan sampai itu terjadi jangan sampai anda ya mengondisikan diri bagaikan pelanduk di dalam cerang rimba nah untuk itu jangan sampai hal itu terjadi maka kata kunci bulan imlek ke-12 ini patut anda camkan benar yaitu sabar dan tahan banting adalah modal pemuncakan keberuntungan siu anjing tanggung jawab patut bersandar pada objektivitas ya jadi jangan anda mau mengemban tanggung jawab kalau itu tidak objektif kenapa agar agar kerancuan sikap dan sepak terjang tak mungkin terjadi jadi kalau ada merasa ini tanggung jawab saya ini tanggung jawab saya dan itu tidak objektif maka itu sama juga anda merancukan eksistensi anda sendiri dan mengacaukan sepak terjang anda sendiri pula karenanya ketegasan harus makin dimasifkan anda harus lebih bersikap tegas ya bukan sekedar dengan kata-kata belaka jadi kalau anda bilang wah saya sudah tegas saya begini tidak cukup anda harus membuktikan ketegasan anda dengan sikap dan perbuatan anda kenapa karena apabila tidak ambisi kehilangan target jadi ambisi anda akhirnya apa bingung target anda dimana semangat pun terberangus kebimbangan kalau orang sudah bimbang bagaimana bisa semangat nah oleh sebab itu pun ambisi anda tak pantang dipuncakan jadi kalau anda tadi dikatakan tidak tegas maka ambisi kehilangan target tapi kalau anda tegas ambisi anda boleh anda puncakan dengan catatan objektivitas tak dirancukan toleransi yang berketidakwajaran jadi objektivitas anda harus betul-betul anda jaga ya bahkan pada bulan yang lalu disampaikan bahwa anda patut bersikap bijak realistis tanpa sinisme ya tentu kalau itu dilaksanakan dengan baik maka untuk memujudkan objektivitas di bulan imlek yang satu ini tentu bukan satu hal yang sukai ya saya ulangi ambisi tak pantang dipuncakan asalkan objektivitas tak dirancukan toleransi berketidakwajaran berketidakwajaran nah kalau itu bisa anda lakukan maka tahun kerbau logam imlek 2572 dimana siu anjing diramalkan cium anda bisa keluar daripada kekangannya ya ada satu kata pada kalimat kiat suksesnya kiat sukses siu anjing tentunya pada buku tahun kerbau logam imlek 2572 yang menggarisbawahi penegakan benang basah apakah benang basah bisa ditegakkan tidak mungkin ya tiada tanggung jawab atau toleransi yang melazimkan penegakan benang basah jadi tanggung jawab apa tanggung jawab yang tadi ngaco itu loh ya kalau itu ngaco ya akhirnya apa anda akan terperangkap oleh upaya menegakkan benang basah nah padahal penegakkan benang basah adalah satu pekerjaan yang mustahil dapat dilaksanakan oke ada paham tau nah agar segalanya menjadi baik kalimat kata kunci di bulan Imlek yang ke-12 di tahun tikus logam Imlek 2571 ini patut anda camkan dan laksanakan bahwa ketegasan anda itu adalah yang paling penting ketegasan murnikan tanggung jawab fokuskan target ambisi dengan tegas maka tanggung jawab yang tidak masuk di akal tadi akan mudah anda singkirkan ya bahkan target ambisi mampu pula anda fokuskan dengan sebaik mungkin saya mau menyampaikan satu kabar yang baik oke bahwa ternyata buku sudah pre-order wow jadi bisa lewat panoran juga ya iya dong iya dong ini 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 bukunya ya ini bukunya ini saya nanti di video kelihatan ya ini kalendernya dan untuk pre-order ini ini terbatas sepertinya ya pre-order sampai tanggal 15 Januari selain harganya di diskon banyak juga mendapat ini satu apa itu kompas kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya gitu ya jangan perkiraan karena perkiraan bisa jadi masalah betul betul jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian menjelakakan itu bukan tujuan kita betul sekali jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya begitulah silahkan lo bisa kirim ke nomor WA kami 0812 129 200 bagi anda yang ingin tentang bukunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya begitu sip Shoe Babi merupakan Shoe yang diramalkan berpotensi luar biasa pula di tahun tikus logam Imlek 2571 bagaimana kondisinya di tahun Imlek 2572 yang bersimbolkan kerbau logam tentu kita berharap yang baik pula nah untuk itu anda patut mencamkan apa yang sebaiknya anda lakukan di bulan Imlek ke-12 ini walau terasa tertekan bahkan tergoda kejenuhan bukan berarti manufar aksi patut dipadamkan dengan kata lain anda yang bersio babi di bulan Imlek ke-12 ini akan merasa ada tekanan mungkin saja tekanan itu anda sendiri tidak tahu asal-muasalnya ya tapi kadang-kadang memang orang bisa merasakan hal itu bisa tertekan tanpa sebab terus kemudian tergoda untuk jenuh bisa terbawa oleh orang lain bisa terbawa oleh situasi di sekitar dan lain sebagainya tetapi apapun yang anda alami sejelek apapun anda harus mempertahankan manufar aksi anda potensi bisnis anda masih sangat menggiurkan sayang kalau manufarnya anda padamkan karenanya jangan biarkan keraguan mengancam benak anda agar tak hempaskan hasrat kalau anda ragu maka hasrat anda akan terhempaskan pula apabila tidak apabila anda tidak ragu dan tidak mengempaskan hasrat maka anda tahu kalimat selanjutnya yang akan saya sampaikan dukungan datang bagaikan dari seantero dunia luar biasa maka potensi di penghujung tahun tikus logam imlek 2571 ini jangan anda sia-siakan manufar aksi dan strategi bisa saja anda optimalkan asalkan ketajaman logika senantiasa dipertahankan nah kalau itu bisa korelasinya terhadap tahun kerbau logam imlek 2572 yang berhentang waktu 12 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 tanpa keraguan aktivitas pun berbuah manis bagai rajin mengais tembolok bakal berisi rajin mengais tembolok bakal berisi merupakan kalimat pertama pada kiat sukses anda yang bersyobabi pada buku tahun kerbau logam imlek 2572 yang bermakna kalau anda rajin bekerja rejeki pun mudah bertambah dengan kata lain peluang anda di tahun depan masih cukup hebat bukan dan untuk itu dan agar segalanya menjadi berkelancaran kata kunci bulan ini patut anda camkan benar ketajaman logika halau godaan bumbungkan keberhasilan oke luar biasa anda yang bersyobabi demikianlah para pemirsa 12 show sudah saya sampaikan saya berharap anda semua apakah anda relasi saya sahabat sonora ataupun anda pembaca setiap buku saya saya berharap apa yang telah saya sampaikan bermanfaat sebagai pedoman di penghujung tahun ini dengan harapan tentunya keberhasilan anda akan terus berkelajutan hingga tahun mendatang tentu saja saya berharap buku dan kalender yang saya tulis dan saya sajikan untuk anda sekalian betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin kenapa karena apa yang akan saya sampaikan pada bulan-bulan selanjutnya ramalan bulanan untuk tahun kerbau logam Imlek 2572 tentunya akan mengacu kepada apa yang telah saya jelaskan pada buku sehingga sinergitasnya dapat anda pahami dengan lebih baik sehingga tentu saja lebih mudah anda implementasikan dalam kehidupan anda sehari-hari terlebih dalam beraktifitas bisnis begitu pula dengan kalendernya saya berharap anda memulai segala sesuatu yang penting berdasarkan tanggal tanggal selaras agar potensi keberhasilan anda jauh lebih besar ketimbang sebelumnya alhasil saudara sekalian keberhasilan anda tentu adalah harapan saya dan kebanggaan saya sebagai seorang penulis buku ramalan dan seorang praktisi feng shui kesuksesan anda adalah kesuksesan saya pula sukses selalu untuk anda sekalian selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!